Halo guys, ketemu lagi dengan saya nih disini saya mereview hasil SCC yang kemarin saya ganti mosfetnya ya guys ya kita lihat bersama-sama seperti apa hasilnya karena ini sudah saya pergunakan 2 hari, 2 hari 1 malam dan ini sudah dari tadi pagi, saya perhatikan sepertinya bisa bekerja seperti biasa, gitu ya guys ya dan disini mau saya review, barangkali teman-teman penasaran atau mungkin pengen mencoba ya mengganti mosfetnya, nanti bisa kita lihat, kita saksikan bersama-sama guys sekarang kita lihat di layar bahwa voltage SCC menunjukkan 13,3 pada saat aki saya full, gitu ya guys kalau saat mencharger, itu tadi menunjukkan 14,3 dan ini masih saya amati terus apakah aman atau tidak ya dari hasil saya ganti mosfetnya itu ini kita fokus ke SCC dan kita cermati angka yang bergerak disana ya guys sebentar lagi turun, kemudian SCC bergerak untuk mencharger seperti itu terus menerus guys karena mungkin ini pengaruhnya aki yang saya pergunakan itu sudah aki bekas sehingga ya begitulah tapi tidak apa-apa ya guys masih berupaya untuk nabung kemudian saya pengen ganti aki tetap aki basah, saya suka dengan aki basah namun kalau bisa, kalau ada rezeki pengennya si aki deep cycle ya gitu guys untuk sementara, akinya masih tetap menggunakan aki yang lama gitu, dan sambil belajar memahami pola kerja PLTS gitu guys angka terus bergerak 13,3 kemudian nanti turun lalu SCC mencharger lagi guys sekarang saya mau cek guys mau cek output dari SCC ini output dari SCC ini berapa ya pada saat mencharger sampai 15V atau mungkin 16V ya guys ya kalau di atas 15V ya ini berarti tidak aman guys aki kita nanti lama-kelamaan akan cepat rusak ya mudah-mudahan output dari SCC ini untuk mencharger voltasenya itu masih di bawah 15V gitu guys saya kira masih aman lah kalau di bawah 15V gitu guys karena yang saya khawatirkan angka yang ditampilkan di LCD SCC ini beda dengan nanti yang saya cek di avometer gitu guys oke sekarang kita cek SCC nya guys outputnya disini kita cek ya berapa voltasenya nah ini saya sudah mengambil avometer saya guys saya menghidupkan dulu ya nah ini saya pakai switch ya SCC avometer saya sudah saya mau dip menggunakan switch jadi biar tidak on terus pada saat tidak dipergunakan saya offkan ya saya matikan biar baterainya awet gitu guys kita nyalakan nah itu sudah menunjukkan angka digital kita tes guys disini di output SCC yang menuju ke aki ya berapa sih aduh miring gak apa-apa ya guys ya yang penting bisa kelihatan nih ini yang positif disini aduh agak susah nih guys agak susah ini yang negatif guys saya masukkan kita lihat wow kalau saat full di avometer terbaca 13,9 sementara kalau di SCC terbaca 13,3 ini ada perbedaan ya guys ada selisih nih yang akurat itu yang mana ya 15,5 eh 15,2 tadi saat mencharger gitu guys berarti ini masih ada satu langkah lagi yaitu memodif agar output yang keluar dari SCC ini 14 volt atau 14,5 mungkin dengan cara ya dikasih itu ya penghambat air yang menuju ke ground yang di belakang LCD SCC ini harus di modif biar biar outputnya itu gak terlalu tinggi seperti ini gitu guys mungkin kapan-kapan saya mau bikin videonya ya saya modif SCC ini biar outputnya itu saat mencharger tidak 15 volt ya maksimal yang 14 lah kalau ini tadi saat mencharger itu 15 guys tuh perhatikan ini saat full 13,4 di alfometer terbaca wow kalau pada saat mencharger di alfometer terbaca 14,6 wow berarti ini sudah cukup aman ya guys ya mungkin tadi karena ada apa ya namanya ya alfometer yang sedikit error mungkin guys jadi tadi tadi terbaca 15 volt tapi sekarang ternyata 14,5 guys gitu ya kalau mentoknya kalau fullnya 13,5 saat mencharger 14,5 14,6 gitu ya guys mungkin ini cukup aman lah guys lah cukup aman 14,6 ya 14,6 ini cukup aman untuk agi saya saya kira demikian guys 14 wow ini alfometernya yang error atau gimana nih guys kadang kok 15 ya guys aduh aduh coba saya tekan yang kencang biar gak gerak-gerak ya nanti saksikan sekali lagi 14,6 fullnya 13 koma nah ini mode charger nah aduh wah ini gak bener alfometernya ini guys alfometernya error ini guys berarti guys kalau pas tetap tuh betul ini alfometernya guys yang sudah tidak bener karena di layar LCD SCC itu tidak gerak tapi kok disini kok gerak ya fullnya ya di alfometernya mungkin ini sudah oh betul guys error guys alfometernya saya guys aduh mohon maaf guys tadi yang jelas steady nya di 14,5 14,6 ya guys pada saat mencarger kemudian lama-kelamaan kok ini kok berubah-ubah berarti ini alfometernya sudah error guys gitu guys review SCC saya yang sudah saya ganti mosfetnya penilaianya tinggal teman-teman saja mau menilai apakah SCC ini sudah layak pakai atau mungkin masih perlu di pelajari lagi atau mungkin masih perlu di modip lagi nanti teman-teman sendiri yang apa namanya bisa menilai ya gitu ya guys ya kalau menurut saya ini masih perlu saya modip sedikit ya biar outputnya itu menjadi 14,5 lah atau mungkin 14 kalau bisa ya terima kasih guys sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati